Saya pegang mesin last format, saya juga sempat untuk mengurusin tim teknisinya. Tim teknisi, membantu melatih aneka lah ya. Betul Pak, saya sebagai koordinator nasional teknisi di Anekawa. Ya, hari ini kita ketemu sama Om Domi, teman lama. Ya, Pak. Yang sekarang ini boleh disebut dengan Om Blankon. Sekarang banyak disebut seperti itu. Karena kekasannya ini ya. Terima kasih nih Om Domi. Ya, sama-sama Pak. Sudah bisa hadir di tengah-tengah kita di print media. Nah, karena kita ingin banyak mengenal kepribadiannya Om Domi atau Om Blankon nih. Oh gitu. Boleh kan? Boleh, boleh. Boleh sedikit cerita Pak. Kenapa? Jangan kenapa kali ya. Istilahnya perjalannya dulu, saya kenal sama Om Blankon ini kan. Sejak di Veneta kalau nggak salah, betul? Iya. Nah, sebelumnya itu ada di mana? Kenapa bisa nyemplung di situ? Oh ya, jadi ceritanya itu dulu saya itu di tahun 2002. Itu pertama kali nyemplung ke dunia digital print. 2002 sudah? Iya, di Nusindo Prima Indah. Oh, Nusindo. Iya, perusahaan lama. Oh ya, itu kampus besar Pak, banyak alumni. Betul. Sama dengan Pak Rony berarti? Iya, saya juniornya Pak Rony Sabah. Oke. Saya juniornya. Iya, nah terus? Tahun 2002 saya mulai cemplung di dunia ini, kemudian sampai tahun 2013 ya, 2013-2014, saya off. Sudah 12 tahun di Nusindo? Tidak sih Pak, pindah-pindah memang. Oh, selama 12 tahun itu? Iya. Nusindo berapa lama berarti sudah sempat? Saya di Nusindo itu kebetulan cuma sebentar ya, 3 bulan. Kemudian saya dipindah ke sister company. Oh, dan grup yang sama? Di grup yang sama, saya dipindah ke sister company yang handle produk dari brand Korea. Boleh disebut namanya sister company? DJI. Oh, DJI. Sister company-nya dulu namanya Cipta Mandiri Persada. Cipta Mandiri Persada ya, ya. Itu dulu pegang produk dari Korea. Oke. Jadi karena Nusindo itu pegangnya brand Jepang, dia tidak bisa diduakan dengan brand tetangga agarnya. Oh, dibuatkan sister company. Dibuatlah sister company untuk pegang brand DJI dari Korea. Oh, Mas Domi dipindah ke sana. Betul. Setelah 3 tahun magang di... Tiga bulan. Oh, tiga bulan di Odi. Iya, langsung dipindahkan ke sana. Pegang produk Korea. Betul. Berapa lama jadinya di situ? Di Cipta Mandiri Persada, saya sampai 2002 sampai 2006. Empat tahunan. Iya, empat tahunan. Itu pegang produk hanya Korea saja. Mesin sudah ya? Iya, mesin. Mulai dari cutting plotter-nya, kemudian sampai solven-nya. Printer solven-nya. Oh, sudah masuk ternyata produk Korea zaman itu. Belum kedengeran itu awal tahun 2000. Sebetulnya produk Korea sudah dari DJI itu sudah ada. Dari tahun sebelum saya join di Aneka War... Eh, apa di Nusindo itu sudah ada, Pak. Sudah ada yang pegang. Teman memang tidak populer. Iya, belum didengar lah di dunia persenatan. Dan kenapa tidak terlalu terdengar dulu itu sampai di tempat saya Cipta Mandiri Persada dulu itu. Tidak terdengar itu karena memang kompetisinya pada saat itu mesin cahina mulai naik. Dulu kompetitor kita itu paling berat itu dari Infinity dan Challenger. Itu kompetitor terberat. Challenger kan bidannya Pak Rudi juga ya. Termasuk salah satu bidannya. Itu, jadi saing yang terberatnya itu... Sempat ternyata. Iya, Pak. Istilahnya kena persaingi di sana. Iya, karena produk Korea kan memang lebih unggul. Harganya juga pasti lebih. Oke, pasti. Iya, jadi memang struggling-nya di situ. Kalau di Nusindo kan saya megangnya Muto. Mulai dari yang water-based-nya, ekosolvent sampai ekosolvent-nya. Berarti saat Muto masih baby nih, Pak. Iya. Iya, saya sempat... Saya masih belum terbiasa mau sebutnya Om Blankon. Iya, Pak. Gak apa-apa. Oh, Muto sempat megang. Di bulan-bulan pertama. Iya. Dia awal-awal saya pegang Muto. Mulai dari cutting-nya, printing-nya. Oh, begitu. Belajar bareng berarti nih, Pak Roni. Iya, jadi saya belajar banyak di sana. Oke. Dan DJI tadi sampai 2006? Enam. Iya. Selanjutnya kemana? Selanjutnya saya sempat menjadi freelancer ya, teknisi freelance, terus membantu ke Admedia. Admedia? Iya, yang sekarang menjadi alam sukses gembira. Alam sukses ya? Iya, yang pegang produk iContact. Oh, sempat membantu di sana? Iya, saya sempat membantu di sana. Sampai tahun berapa tuh? Jadi 2006 sampai... 2006 sampai 2009 ya, Pak. 2009. Sempat 3 tahun. Betul. Itu sebagai freelancer? Iya. Sebagai freelancer? Enggak. Jadi tidak fix atau... Di alam sukses itu saya sebagai teknisi, karyawan. Oh, sudah? Sudah fix diangkat oleh karyawan. Admedia belum jualan mesin, mereka tidak punya teknisi atau orang yang paham mesin. Nah, pada saat saya sudah join, baru jualan mesin dan megangnya iContact. Oh, di sana sudah? Iya. Oke. Wah, banyak belajar berarti ya. Banyak, Pak. Saat itu ya. Kemudian tahun 2010-nya, saya gabung dengan Indoprotter. Belum, kali? Sudah, Pak. Kan Veneta dulu lah. Bapak dulu? Eh, Veneta dulu. Iya, sorry. Saya nggak berani melangkahi. Saya lupa, Pak. Bisa ke alat saya. Saya lupa. Iya, iya, iya. Iya, saya kemudian dari 2010. Cukup lama di Veneta? Saya ingat saya. Saya 2 tahun, Pak, di Veneta. 2 tahun, karena itu keliling-keliling. Iya, dan keliling-keliling. Membersi in mesin itu. Iya, karena di Veneta itu, saya join dengan Veneta, karena memang Veneta itu ada, ingin develop timpa, salvan asli dari Indonesia. Itu, saat itu. Dan kebetulan saya membantu dari awal. Iya, sekitar 2010 itu saya membantu dari awal. Dari awal. Cuma saya itu memang tidak terlibat langsung, saya sebagai konsultannya aslinya. Oh. Kemudian di 2010 juga di Oktober, saya join. Join. Join dengan Veneta untuk membantu memasarkan produk tinta solvent itu. Iya, saya ingat banget waktu itu, satu istilah yang dilahirkan itu sama Pak Domi lah. Iya, Om Belangon sih belum terbiasa. Iya, iya. Sama-sama nggak dikenal, kenalnya Om Belangon. Iya, iya. Sama Om Domi. Satu istilah waktu itu. Jadi katanya, Pak tugas saya nih sekarang, keliling-keliling, hanya untuk cebokin mesin orang. Iya. Itu istilah yang saya ingat banget itu. Jadi saya harus nyebokin mesin orang, karena kita berusaha untuk konversi. Konversi tintanya. Iya, konversi tintanya supaya tinta saya bisa masuk di mesin mereka. Seperti itu. Malah saktinya mesin rusak pun nggak ada Pak Domi pegang, jadi jalan tuh. Iya, sukundepak kayak seperti itu. Nggak tahu, bisa begitu ya, nggak tahu juga. Tapi memang bisa seperti itu. Sampai tahun 2012 ya, Pak. 2012 ya. Iya, saya di Veneta. Di Veneta cukup lama. Dan saya juga di sana, di Veneta itu selain membantu penjualan, juga saya sebagai membantu knowledge. Jadi membantu sebagai trainer kepada teman-teman teknisi di Veneta. Karena Veneta kan teknisinya banyak. Teknisinya banyak, tapi... Tokonya banyak. Tokonya banyak, tapi pengalaman di last format. Mereka tidak ada. Jadi saya diminta membantu mereka juga untuk di bidang knowledge-nya. Sudah pegang klien, teknis, jualan, training pula. Waktu itu pun pertanyaan terbesar saya dengan Veneta lah ya, tanpa menyebut nama onernya, adalah kenapa tidak import mesin sendiri gitu kan, dibandingin hanya ngeberesin mesin orang. Karena yang setahu saya itu bahwa dulu pemiliknya Veneta itu hanya melihat bahwa marketnya tinta itu besar sekali di Indonesia. Dia beliau melihat itu gitu kan. Jadi market besar sekali, banyak orang jualan mesin, tintanya juga kadang-kadang mereka tersendat. Nah, muncul ide untuk membuat tinta di sendiri dan menjual tinta saja. Untuk nyala seorang market. Memang tidak ada kepikiran untuk menjual mesin. Karena memang Veneta kan biasanya tinta, Pak. Betul. Walaupun saya waktu itu juga sempat mendorong. Untuk bisa punya mesin sendirilah, Pak. Biar nggak capek, melepotan. Betul, betul. Beresin mesin orang. Seperti itu. Memang resikonya seperti itu jadinya, Pak. Langsung loncat boleh ya? Boleh dong. Jangan dikantap loter lagi, Pak. Ntar kita nostalgia berlamaan, tiga hari kita kaperis. Nah, terakhir berarti kan saat ini sudah bergabung di Aneka Warna? Betul. Itu mulai dari tahun berapa? Saya bergabung di Aneka Warna itu tahun 2016. 2016. Iya, jadi belum lama. Oh, cukup lama lah. 2016 ke sini sudah 7 tahun, Pak. Ini pengalaman terlama dari cerita-cerita. Entah di rata-rata 2 tahun, 3 tahun. Iya, iya. Dari 2016 sudah. Iya, 2016 saya sudah join di Aneka Warna. Sampai saat ini. Sampai hari ini. Dan sekarang pun tinggal masih di Purworejo. Iya, saya tinggalnya di Purworejo. Weekend, bolak-balik masih. Iya, seperti itu, Pak. Makanya status di Facebook. Selalu cuci gerbong, Pak. Cuci gerbong. Awal minggu dan akhir minggu. Jadi seperti sudah karyawan kereta saja. Lama-lama dikenalin, Pak. Bisa diangkat sebagai kepala stasiun Purworejo, Pak. Tindak juga, Pak. Sudah sih itu lamanya juga nggak pernah dapat tiket gratis, kok. Walaupun udah langganan, ya. Oke. Nah, terkait dengan Aneka Warna. Ya kan? Apalagi tak sejak tahun 2016, ya. Iya, iya. Nah, ini kan banyak sekali mesin yang dipegang oleh Aneka Warna. Betul, Pak. Boleh sedikit cerita pergembangannya saat pertama kali join sampai saat ini? Pergembangan Aneka Warna seperti apa? Dari pertama kali join sampai hari ini, ya. Dari... Saya 2016 join di Aneka Warna. Saya tidak di Jakarta. Saya tidak ditempatkan di Jakarta. Saya diminta untuk membantu Aneka Warna Cabang Surabaya. Surabaya? Iya. Oh, bukan di Jogja atau Jawa Tengah? Bukan. Saya ditaruh di Surabaya untuk membantu mengembangkan technical support di Surabaya. Kantor Surabaya? Iya, untuk Cabang Surabaya. Benar-benar kayak layangan, ya? Diatur sana-sini. Memang sebentar, karena begitu sudah settle tim teknisi Surabaya, saya kembali ditarik ke kantor pusat. Ditarik ke kantor pusat. Berapa tahun sempat menanganin cabang Surabaya? Di Surabaya cuma sebentar, Pak. Saya cuma 6 bulan. Oh, sempat 6 bulan, ya? 4-6 bulan, lah. Sangat tahun, lah, ya? Oh, enggak, enggak. Sampai tahunan, enggak. Enggak lama, langsung ditarik ke Jakarta. Begitu saya sudah bisa membuat tim Surabaya Solid kembali untuk teknisinya, mereka sudah settle. Akhirnya saya ditarik ke Jakarta untuk membantu ngurusin mesin large format, mesin industrial. Industria, karena yang kita kenal Neka Warna itu kan pegang brand Allwin, ya? Iya, brand Allwin. Sejak awal, dari awal, dari pertama kali, apa, dari setelah mereka cocok dengan Allwin sudah lama lah itu, kan? Iya, itu dia. Jadi, saya ditarik ke Jakarta untuk megang mesin industrial. Industrial yang apa nih, jadi? Yang mana nih? Mesin industrialnya itu saya sebut brandnya. Boleh, sebutin aja, enggak apa-apa sekarang? Karena, karena Neka Warna dulu pemegang brand HP Latex. HP Latex, ya? Iya, dan HP Latex yang dipegang itu bukan yang low volume. Maksudnya low volume itu yang 1,6 saja, bukan. Tapi mid volume yang ukuran 3,2 juga dipegang. Oh, seperti itu. Betul. Karena industrial, jadi enggak terlalu kedengeran di market konsumernya, ya? Iya, di konsumernya terkenalnya Allwin. Cuma latex kecil memang terkenal. Jadi, untuk yang mesin-mesin mid volume-nya latex itu aneka warna pegang, dan saya diminta membantu di situ. Sampai sekarang? Sekarang sudah tidak. Karena sudah beda lagi. Oh, beda. Iya. Beda situasi. Beda pedasnya. Beda pedasannya. Saat ini saya diminta untuk membantu di mesin-mesin laser. Mesin laser yang cutting. Iya, CNC. CNC beberapa waktu lalu yang baru di launching ya oleh aneka warna. Seperti itu. Jadi memang Allwin tidak pernah ditangani. Langsung. Sama, wah ini harus perlu minum. Maaf ya, jadi gini. Harus siapin minum berikutnya. Untuk saya dipindah ke Jakarta setelah membangun mesin last format, saya juga sempat untuk mengurusin tim teknisinya. Tim teknisi? Membantu melatih aneka lah ya? Betul, Pak. Saya sebagai koordinator nasional teknisi di aneka warna. Itu. Oke, oke. Jadi ya, sempat. Akhirnya saya, sekarang ini saya megangnya itu. Nah, di SPI ini, apa yang menjadi produk andalan? Nah. Singkat saja. Di SPI ini produk andalan kita di printer Allwin. Allwin-nya? Iya. Banyak yang ditampilkan di sini? Memang Allwin aja yang ditampilkan. Oh, memang Allwin saja? Oke. Solvent dan UV. Solvent dan UV. Sublim? Enggak. Tidak, memang tidak terlalu banyak fokus ke sana. Jadi sekarang ini karena menjelang. Bilkada, Pak, ya? 2024, dimannya, kita melihat dimannya pasarnya di Solvent dan banner-banner segala macam, Pak. Akhirnya kita munculinnya produk Allwin di Solvent dan UV. Iya. Oke, nah karena kita saat ini sedang berada di SPI Grand City. Iya. Ya, kira-kira boleh bagi teman-teman yang ingin datang ke SPI? Iya. Hari ini masih hari kedua, masih ada tiga hari lagi lah ya? Karena sekarang ini masih pagi. Iya, betul sekali. Boleh datang ke bootnya Aneka Warna. Karena kita menampilkan dua mesin terbaru dari Allwin. Dua mesin terbaru? Dengan teknologi yang sampai hari ini yang saya tahu teknologinya itu belum dipakai di mesin China yang lain. Boleh ceritakan sedikit atau nanti kita lihat di sana? Boleh kalau mau ceritakan, lebih baik lihat di sana. Lebih baik lihat di sana? Mesin China yang lain. Baru Allwin yang mengadopsi dan mengimplementasikan. Jadi itu adalah di mesin Allwin yang terbaru ini ada sebuah device yang namanya laser detector, nozzle detector, itu untuk mengontrol kesehatan nozzle. Jadi kan kadang-kadang kalau nge-print kita ada yang buntuk. Setelah buntuk kan hasilnya jadi jelek tuh Pak, bergaris. Nah, dengan teknologi ini kesehatan nozzle akan direkod, dibaca, kondisinya seperti apa. Kemudian dengan software yang dipunyai sama si Allwin tadi, itu jika lo ketemu ada nozzle yang tidak sehat atau misfire atau mampet, itu langsung bisa, langsung dikompensasi oleh nozzle tetangganya untuk menutupi. Menutupi kekurangannya. Iya, menutupi kekurangannya. Jadi hasilnya tetap mulus. Tetap lebih baik. Karena saat ini kita bicara mengenai profilnya Om Domi, jadi terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kita coba akan datang ke boot, Om Domi bisa kasih lihat terkaitan teknologi yang barunya. Ya terima kasih sekali lagi untuk waktunya, Om Domi boleh mampir di Star Trek Media. Sama-sama. Ya sekali lagi setelah nanti boleh datang ke bootnya Aneka Warna di SPE Grand City Surabaya sampai pada hari Minggu ya Pak? Iya, sampai hari Minggu. Baik, terima kasih. Ya.